mengatasi aplikasi pimos pro yang tidak bisa dibuka di HP Android Oke temen-temen download aplikasi yang saya sediakan di deskripsi namanya adalah disclaimer on nah contohnya baru saya mode di HP yang Android 7 root pas saya pasang kesini saya kirimkan kesini pas disini tuh dia tidak bisa di-install itu cuy ya tidak bisa di-install bahkan yang pertama itu di-install bisa namun pasti jalankan for close karena yang signature nya itu dia di Android 7 ya Jadi meskipun kita suntik untuk signature Android 14 target SDK nya namun tetap saja di Android 11 tidak bisa ya karena mungkin ya begitulah ya kalau mode itu cuy install yaitu avk2n kita install ya oke kita buka nah seperti ini untuk aplikasinya ya kita izinkan nah disini Android 11r Chang ya kita kita harus install yaitu ininya cuy kita download ya SDK 33 seperti ini kita download dan tunggu sampai selesai file download APT ya APT2 itu untuk Android 11 ke atas nanti dia ada fungsi inject itu nah aplikasi disini yang paling simpel untuk ngemod ya sebenarnya kalian kalau belajar ngemod juga bisa pakai aplikasi APT2 ini nah jika sudah seperti ini kita klik yes dan kita izin Oke jika sudah selesai seperti ini temen-temen temen-temen langsung pergi ke titik tiga ini ya kita ke setting nah disini teman-temen pilih yang signature yang ini nah disini ada ya karena saya ngemod nya itu di HP Android jadul saya suntikan seperti ini temen-temen saya aktifkan semua gitu ya namun ternyata bentrok mungkin tidak apa ya tidak kurang comfortable gitu jika kita melakukan dicentang semua nih jadi teman-teman kalau Androidnya 7 ke atas sampai 9 teman-teman ceklis yang 7 aja seperti ini dan jika Android teman-teman 9 ceklis aja yang 9 gitu ya nah jika Android teman-teman 12 11 ke atas sampai 13 ya teman-teman pilih yang ini ya boleh juga dua gitu terjangan tiga ya minimal 2 signature ya jika sudah seperti ini kita kembali ya nah kita cari aplikasi yang tadi tidak bisa dibuka nah saya taruhnya itu disini nah ini dia ya kita klik seperti ini temen-temen nah disini temen-temen bisa optimis APT2 ini untuk Android 12 ya tadi sini bisa dilihat signature test key kita select bisa dilihat disini optimis PT2 nah jika temen-temen HPnya itu Android 11 ke atas boleh lakukan ini dulu nah oke ini sudah selesai ya dan kita oke dan dia ada bacaan optimisnya Nah setelah setelah itu kita kasih tanda tangan atau kita tri-trips dulu seperti ini boleh seperti ini Nah untuk cara ini mungkin terlalu panjang ya kita oke dan kita klik lagi yang tadi ya yang ini yang ada optimisernya yang ini tuh rusak ini tuh buat mode lanjutan kita kita delete aja kita pilih yang ini lagi dan kita sigin ya Nah sigin tuh disini sudah ada versi empatnya ya versi tiga dan versi empat nah ini pasti tidak support di Android 7 ya jadi seperti itu ya dan kita oke kalau setelah kita sigin itu ada bacaan siginnya atau kalian bisa langsung quick edit seperti ini nah ini udah terkunci ya Android 14 dan pokoknya mah sudah berkunci aja ya oke kita coba langsung install ya teman-teman kita install apakah bisa oke nah yang ini ya yang ada siginnya kita install nah jadi sudah bisa terinstall ya karena kita sudah sigin kita langsung buka dan disini jangan lupa diizinkan ya nah ini hanya buat aplikasinya buat ini doang teman-teman ya buat contoh gitu ya belum jadi disini masih saya matikan untuk file restartnya ya nah jika ada update seperti ini kalian skip aja jadi teman-teman silahkan aja kalau mau coba yang versi ini namun ini belum selesai ya teman-teman downloadnya disini ya kalau cara untuk ini tuh restart tuh nggak bisa ya dimatikan masih dimatikan ya silahkan jadi untuk mendapatkan ROMnya itu secara manual oke hanya seperti itu saja jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya jadi caranya itu pakai ini kalian sigin thank you sampai jumpa di next video bye-bye jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati